Sementara itu, ICW menilai ada masalah di dalam tubuh KPK dalam menindak kasus buronnya Harun Masiku. Peneliti ICW Kunia Ramandana mengatakan selama 3 tahun KPK tidak berhasil menemukan buronan Harun Masiku. Kunia menduga KPK melindungi seseorang di partai politik agar tidak menjalani proses hukum. Kunia menegaskan dengan lambanya KPK menindak lanjuti perkara ini, maka semakin menurunkan maruah KPK. Selain itu, akan menarikan kecurigaan publik terkait dengan adanya keterlibatan politik di dalam tubuh KPK ini. Sebelumnya dari Fumas, Sumbungan Internasional Poli, Ijen Paul Krishna, bukti menyebut buronan KPK Harun Masiku berada di Indonesia. Lebih dari 3 tahun, sejak awal tahun 2020 yang lalu, praktis sudah 3 tahun, KPK tidak berhasil menemukan dan meringkus yang bersangkutan. Kita tahu bersama, rekam jejak KPK teramat buruk ketika menangani suatu perkara yang berhadapan dengan politisi. Kami menduga keras. Ada seseorang yang memiliki posisi amat strategis di suatu institusi partai politik yang diakini akan ikut terseret proses hukum jika Harun Masiku ditangkap dan KPK kami yakin sedang melindungi. Terima kasih telah menonton!